Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan kalian tidak ketinggalan info-info menarik yang akan kami berikan di berbagai belahan dunia. Kalian pasti pernah merasa begitu beruntung, entah dapat hadiah atau dapat kali 500 dari kakek Jeus. Tapi tau gak kamu? Orang-orang di berbagai belahan dunia ini memiliki keberuntungan yang melebihi yang kamu pikirkan. Berikut 5 orang paling beruntung di dunia versi Millennial Smart. Kisah yang pertama datang dari pria asal Jepang yang bernama Tusomoyamaguchi. Tusomoyamaguchi dua kali selamat dari hantaman bom atom yang menimpa kota Hiroshima dan Nagasaki pada perang dunia kedua. Tusomoyamaguchi sendiri adalah seorang karyawan di Mitsubishi Happy Industry. Saat kunjungan kerja ke Hiroshima, bom nuklir pertama kali dijatuhkan pada 1945. Meski terluka oleh redakan, entah bagaimana Yamaguchi selamat. Dia pun dengan cepat kembali ke Nagasaki untuk menemui keluarganya dan mulai bekerja pada 9 Agustus. Pada hari kedua, serangan nuklir pun terjadi lagi di kota Nagasaki. Dan entah bagaimana, Yamaguchi pun berhasil selamat untuk kedua kalinya dalam serangan bom yang menewaskan hampir seluruh pengisi kota. Kemudian, dalam kehidupannya, Yamaguchi menjadi pendukung pelucutan senjata nuklir. Dalam sebuah wawancara, Mr. Yamaguchi mengatakan, Saya tidak mengerti mengapa dunia tidak dapat memahami penderitaan dari bom nuklir. Bagaimana mereka bisa terus mengembangkan senjata-senjata ini. Yamaguchi juga menulis buku tentang pengalaman dirinya itu. Pada Maret 2009, Jepang seri resmi mengakui Yamaguchi sebagai korban dari kedua ledakan. Yamaguchi hidup selama 93 tahun dan meninggal pada 4 Januari 2010 di rumahnya di Nagasaki. Orang yang paling beruntung nomor 2 datang dari pria asal Australia yang bernama Kiss Bill Morgan. Sempat dinobatkan menjadi The Lucky's Man Alive atau pria yang paling beruntung, Morgan dan kisah keberuntungannya hingga saat ini masih dikena. Pasalnya, pria Australia ini hidup kembali setelah dinyatakan koma hingga meninggal selama 14 menit. Padahal sebelumnya, ya ini sekitar tahun 1999, sopir truk ini sempat mengalami kecelakaan. Menakjubkan, setelah tidak jadi tewas, Morgan justru memenangkan undian mobil senilai 17.000 dolar atau sekitar 240 juta. Tidak berarti di situ, saat diminta langsung oleh salah satu stasiun televisi untuk membalik lotre, Morgan justru kembali sukses menambah hadiah senilai 250.000 dolar atau sekitar 2,4 miliar. Wah, sungguh beruntung si Morgan ini. Dan orang yang paling beruntung nomor 3 ada dari seorang wanita yang bernama Deborah Brown. Pada tahun 2019 lalu, Deborah Brown menjadi pemenang lotre terbanyak dalam sejarah dunia. Awalnya, ia hanya membeli 20 tiket pick up 4 dengan kombinasi seluruhnya, 1,0,3,1. Namun setelahnya, ia memberi 10 tiket lagi dengan nomor yang sama, dengan hadiah tertinggi senilai 5.000 dolar atau sekitar 72 juta. Maka, Brown berhasil membawa pulang hingga 150.000 dolar atau sekitar 2,16 miliar dengan kemenangan 30 tiket miliknya. Orang yang beruntung nomor 4 datang dari petani asal Inggris. Pria ini bernama Peter Whetling. Awalnya, Peter Whetling meminta temannya Eric Lewis untuk membantunya mencari palu yang hilang. Ide menggunakan detektor logam pun keluar untuk menemukan palunya yang hilang. Tetapi, alih-alih palu, mereka pun menemukan sebuah kotak kayu yang berisi perhiasan. Yang jika dihargai, barang temunya itu senilai 15 juta dolar atau sekitar 214 miliar. Para arkeologi menamakan harita ini Hoxenhor dan dibawa ke British Museum untuk dipamerkan. Eric sendiri mendapatkan hadiah 2,3 juta dolar atau sekitar 32 miliar yang dibagi dua dengan temannya Peter. Jika kamu yang menemukan perhiasan ini, apa yang akan kamu lakukan? Setorkan ke pemerintah atau kamu jual sendiri? Orang yang paling beruntung nomor 5 versi channel Millennial Smart adalah pria asal Kroasia bernama Prank Slanker. Pasalnya, pria ini 7 kali dapat selamat dari maut yang menimpanya. Prank Slanker lahir di Kroasia pada tahun 1929. Kejanggalan dimulai ketika tahun 1962 saat dirinya akan berpergian dengan kereta api. Kala itu, kereta yang ditumpanginnya mengalami kecilakaan hebat sehingga menewaskan 17 orang. Tapi dengan beruntungnya, Slanker pun selamat. Ia hanya mengalami hipotormia dan patah tulang saja. Kemudian dalam tahun berikutnya, Slanker hendak berpergian ke Rejika. Ia menumpang pesawat dari Jagraj. Naas, pesawat pun jatuh dan menewaskan 19 orang penumpangnya. Di dalamnya, Slanker beruntung. Ia tersangkut dijerami dan dinyatakan hidup oleh petugas keselamatan saat itu. Selamat dari musibah 2 kali kecilakaan, Slanker kembali mengalami nasib bujur ketika sebuah kecilakaan bus yang dia kendarainya terjadi. Kejadian ini terjadi di tahun 1966, di mana bus yang dia kenalikan jatuh ke sungai. Kejadian ini pun menewaskan 4 orang, sementara Slanker hanya mengalami cedera ringan. Kemudian di tahun 1970, Slank kembali selamat dari lelakan mobil yang dia kendarai. Saat itu, mobil Slanker mengalami kendala di tangki bahan bakar. Selang 3 tahun berikutnya, ia lagi-lagi selamat dari kejadian mobil terbakar yang juga dia kendarai. Lelah karena selalu bertemu dengan maut, 5 tahun kemudian, Slank berhasil terhindar dari kecelakaan. Namun, drama Slank berhadapan dengan maut ternyata belum usai. Di tahun 1995, dikala usianya sudah semakin menua, ia kembali terlibat dalam sebuah kecelakaan dalam bus yang ditumpanginya. Slank berhasil menyelamatkan diri karena dia melompat keluar. Satu tahun kemudian, sekali lagi ia melompat karena mobil yang dikendarainya jatuh bebas ke jurang dan melendak karena ditabrak truk. Di usianya yang ke-67 tahun itulah Slank terakhir kali berhadapan dengan maut.